Kisah si bangau putih, jilid 10. Nanti dulu, Bibi. Sebelum aku menceritakan keperluan kedatanganku, lebih baik kalau Bibi menceritakan kepadaku tentang bahaya apa yang mengancam kalian. Aku bersedia membantu kalian. Ceritakanlah mengapa kalian tadi begitu curiga kepadaku sehingga tiba-tiba saja menyerangku. Gak Jit Kong kini yang menjawab. Maafkan kami, Lian Ji, anak kalian. Kami memang sedang panik sehingga tanpa bertanya lagi menyerangmu, karena kami mengira bahwa engkau merupakan komplotan orang-orang jahat yang mengancam hendak menculik anak kami. Komplotan jahat menculik adik Siang Hun? Benar, Sumalian, sambung Gak Goat Kong. Terjadinya sudah kurang lebih sepekan yang lalu. Mula-mula kami mendengar bahwa di sebuah dusun di kaki gunung terjadi kekacauan ketika ada seorang nenek yang suka menculik anak kecil. Ketika mendengar itu, kami lalu turun tangan dan berhasil mengalahkan nenek itu dan mengusirnya dari dusun yang dikacauannya. Akan tetapi, iblis itu ternyata tidak mau menerimanya begitu saja. Agaknya ia memanggil kawan yang lebih lihai lagi dan sepekan yang lalu mereka datang mengganggu kami. Apa yang mereka lakukan? Sumalian bertanya, penasaran. Sekarang Sohulian yang melanjutkan. Sepekan yang lalu, pada malam hari, aku mendengar suara gerakan orang di belakang rumah. Ketika aku keluar melalui pintu belakang, ia sudah berada di sana. Nenek iblis yang pernah mengacau dusun itu, akan tetapi kini ada seorang temannya, seorang kakek botak. Mereka lihai bukan main. Kami keluar saat mendengar ribut-ribut di belakang, sambung gak jipkong, dan kami bertiga melawan kakek botak itu. Namun dia sungguh lihai dan kami bertiga terdesak. Tiba-tiba mereka meloncat pergi dan sambil tertawa kakek itu berkata bahwa sepekan kemudian dia akan datang lagi dan mengancam kami supaya menyerahkan putra kami dengan baik-baik, Kalau tidak seisi rumah akan dibunuhnya. Sumalian mengerutkan alisnya. Hem, sombong sekali iblis itu. Karena itu, setiap malam kami tidak dapat tidur dan berjaga-jaga, dan beristirahat pada siang harinya. Tadi kami masih tidur karena semalam berjaga, dan Ciyang Hun yang sudah kami larang untuk keluar sendirian, tadi nekat keluar ke taman, kata Wilian. Aku ingin nonton kupu-kupu kuning, ibu bantah Ciyang Hun. Dan pula, kata ibu iblis itu hanya muncul di waktu malam, bukan? Memang benar, kata pula Wilian kepada Sumalian. Iblis itu mengancam akan datang pada malam hari, karena itulah kami berani tidur di waktu siang. Hem, dan kapankah malam yang dijanjikannya itu tanya Sumalian? Malam ini tepat sepekan. Harap kedua paman dan bibi tidak khawatir. Kalau malam nanti dia berani muncul, biarlah aku yang akan menghadapinya, kata Sumalian. Walaupun kedua suami itu merasa agak tabah dengan munculnya Sumalian yang dapat mereka harapkan untuk membantu mereka, namun tentu saja mereka tidak yakin akan kemampuan Sumalian. Bagaimanapun juga, Sumalian baru beberapa tahun ini menjadi murid ayah mereka, tentu tingkat kepandainya tak akan lebih tinggi daripada tingkat kedua orang kembar itu. Kalau mereka maju bertiga saja tidak mampu menandingi kakek botak itu, apalagi gadis muda ini. Betapapun juga, mereka mendapatkan tenaga bantuan dan hal ini saja sudah mendatangkan hiburan bagi mereka. Sumalian kelihatan tenang-tenang saja hari itu, bahkan bermain-main dengan Chiang Hun, membiarkan tiga orang itu beristirahat karena selama beberapa hari mereka itu selalu kurang tidur. Ketika malam tiba, Beng San Siangeng dan istrinya sudah nampak segar dan siap-siaga untuk menghadapi ancaman musuh, Soe William tidak pernah mau melepaskan putranya. Menjelang tengah malam, mereka yang berkumpul di ruangan dalam itu mendengar suara ketawa di luar rumah. Hahaha, Beng San Siangeng, agaknya kalian sudah siap menghadapi kunjungan kami. Apakah anakmu, itu telah kau persiapkan untuk diberikan kepada kami? Keluarlah, kami tidak ingin bersikap tidak sopan menyerbu ke dalam. Mendengar suara ini, Beng San Siangeng dan istrinya nampak amat terkejut dan jelas kelihatan betapa mereka gentar. Hal ini membuat Sumalian merasa penasaran dan marah sekali. Ia lalu meloncat berdiri dan dengan sikap tenang ia melangkah keluar, diikuti oleh dua orang pamannya, sedangkan Hui Lian tetap tinggal di dalam melindungi putranya, seperti yang sudah mereka rancangkan. Memang sebaiknya jika Chiang Hun disembunyikan di dalam, dilindungi ibunya, agar dia tidak terancam bahaya langsung seperti kalau diajak keluar. Dengan langkah tegap dan sikap tenang sekali, Sumalian melangkah terus menuju ke seram di luar, di mana memang sengaja dipasangi empat buah lampu gantung yang cukup terang. Kedua orang kembar itu sendiri merasa kagum akan ketabahan hati keponakan mereka walaupun mereka masih merasa khawatir apakah kehadiran gadis itu akan cukup membuat mereka mampu mengusir dan mengalahkan lawan yang amat tangguh. Kalau tingkat kepandaian Sumalian hanya sedikit lebih tinggi dari tingkat Hui Lian, tidak mungkin mereka akan menang. Bahkan andai kata tingkat ilmu kepandaian gadis itu sama dengan tingkat mereka pun, masih amat disangsikan apakah mereka akan mampu mengalahkan kakek botak itu, apalagi kalau si nenek buruk itu membantunya. Ketika mereka membuka pintu depan dan tiba di luar, ternyata benar seperti yang dikhawatirkan Beng San Sian Eng. Kakek botak pendek dan nenek bongkok buruk itu sudah berada di situ, berdiri dengan sikap memandang rendah. Nenek bongkok bermuka buruk itu memegang tongkatnya yang butut dan kakek yang bertubuh pendek berkepala botak dengan muka seperti seekor ikan itu menyeringai lebar. Dia tidak nampak memegang senjata, tetapi melihat pakaiannya seperti seorang tosu dengan gambar Pahat Kwa, segi delapan, di dadanya, tahulah Sumalian bahwa ia berhadapan dengan seorang pendekat dari perkumpulan sesat Pahat Kwa Pai. Ketika melihat Beng San Sian Eng muncul bersama seorang gadis yang muda dan cantik manis, sepasang matu kakek pendek itu bersinar-sinar dan mulutnya menyeringai semakin lebar. Bagus, bagus. Beng San Sian Eng, dari mana kalian mendapat seekor domba bertina yang begini muda, montok dan mulus, hahaha. Apa dia hendak kau tukarkan dengan anak kalian? Gadis muda ini untuk aku, wah, aku suka sekali. Hok yang cu, jangan gila kau. Aku tidak butuh gadis ini dan tidak sulit kalau ditukar dengan bocah laki-laki putera mereka. Tiba-tiba nenek itu membentak, nadanya marah. Kakek bota itu tertawa bergelak. Haha, Beng San Sian Eng, kalian sudah mendengar sendiri, bukan? Puteramu itu tetap harus kalian berikan kepada kami, sedang gadis ini untuk aku, sebagai pengganti kepala kalian. Nah, lekas berikan gadis ini kepadaku dan keluarkan pula bocah laki-laki itu supaya jangan membuat kuiboh, nenek iblis, marah-marah. Mendengar kata-kata mereka yang amat memandang rendah, apalagi juga sangat menghinanya, Sumalian menjadi merah mukanya dan sepasang matanya yang indah itu mengeluarkan sinar mencorong. Ia melangkah maju menghadapi dua orang kakek dan nenek itu sambil menudingkan telunjuknya. Dua orang tua bangka tidak tahu diri dan tak mengenal malu. Kalian muncul sebagai iblis-iblis yang curang, tidak memperkenalkan nama. Siapakah kalian dan mengapa kalian mengganggu kedua orang pamanku ini? Kakek yang sudah menjadi merah matanya melihat Sumalian yang cantik manis, kini tertawa bergelak sambil mengelus kepala yang bota dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menggoyang-goyangkan tangan kanan dengan sikap sombong. Hahaha, anak manis, ketahuilah bahwa pintu, aku, disebut Hok yang cu, dan seperti dapat kau lihat pada gambar di dadaku, aku adalah seorang tokoh pat kuapai yang terkenal. Adapun nenek buruk ini adalah Haksim Kuibo, nenek iblis berhati hitam, seorang sahabatku. Dia minta bantuanku untuk mengambil putra Beng San Sian Eng. Akan tetapi engkau muncul, anak manis, Hihihi, dan setelah melihatmu, mana aku dapat melepaskanmu lagi? Tua bangka iblis, kedua orang pamanku tidak pernah merasa bermusuhan dengan kalian, mengapa kalian datang mengganggu mereka? Mengakulah apa sebabnya kalian mengganggu, ataukah kalian hanya dua orang tua bangka pengecut yang tidak berani mengaku Sumalian sengaja memanaskan hati mereka untuk mengetahui mengapa mereka itu memusuhi kedua orang pamannya. Bocah sombong bentak nenek itu yang jelas memperlihatkan sikap membenci wanita muda. Beng San Sian Eng adalah cucu-cucu dari pendekar super sakti dari Pulau Es. Kenyataan ini saja sudah cukup bagi kami untuk memusuhi mereka. Kini mengertilah Sumalian, juga Beng San Sian Eng mengapa nenek dan kakek itu memusuhi mereka. Kiranya mereka itu, golongan sesat, selalu tak pernah melupakan keluarga pendekar Pulau Es dan selalu memusuhi anggota keluarga itu setiap kali ada kesempatan. Hal ini membuat Sumalian menjadi semakin marah. Akan tetapi gadis yang pemberani ini tidak memperlihatkan kemarahannya, sebaliknya ia marah tertawa. Suara ketawanya nyaring dan bebas, tidak ditahan-tahan atau ditutupi mulutnya sehingga nampak rongga mulutnya yang kemerahan dan kilatan giginya yang putih. Hihihi haihi. Heksim Kui Bo dan Hok Yang Chu, dua orang kakek dan nenek tua bangka yang mau mampus, orang-orang macam kalian ini berani memusuhi keluarga para pendekar Pulau Es? Dengar baik-baik, aku bernama Sumalian. Shisuma, ingat. Aku adalah cucu buyut dalam dari kakek buyut Sumahon. Hayo cepat kalian berlutut minta ampun, kemudian minggat dari sini dan jangan memperlihatkan ekor kalian lagi sebelum aku mewakili keluarga para pendekar Pulau Es untuk menghajarmu. Mendengar ucapan yang amat merendahkan itu, si nenek sudah menjadi marah dan mencak-mencak, akan tetapi kakek itu malah menjadi girang sekali dan dia tertawa bergelak. Hahaha, sungguh baik sekali nasibku. Jadi engkau Shisuma, keturunan langsung pendekar Pulau Es? Hahaha, sudah lama sekali aku ingin mendapatkan seorang wanita Shisuma, dan baru sekarang agaknya akan berhasil, hahaha. Tiba-tiba saja dia sudah menubruk ke arah Sumalian, Sumalian, tangan kirinya mencengkeram ke arah muka gadis itu, akan tetapi dengan kecepatan kilat tangan kanannya menyusul dengan cengkeraman ke arah dada kiri Sumalian. Serangan ini tidak sopan, akan tetapi juga sangat berbahaya karena gerakannya cepat sekali dan dari kedua telapak tangan yang mencengkeram itu menyambar hawap pukulan yang cukup dasyat. Melihat betapa kakek yang lihai itu menyerang Sumalian, Beng San Siang Eng tentu saja menjadi khawatir sekali. Akan tetapi mereka belum merasa perlu turun tangan karena di situ juga masih ada nenek yang mereka tahu amat lihai pula itu. Sumalian adalah murid terakhir dari Bu Beng Lokai di samping Polisian yang menjadi sumoinya. Selama delapan tahun, Sumalian dan Polisian menerima gemblengan yang amat tekun dari Bu Beng Lokai, dan kini boleh dibilang semua inti ilmu kepandayan kakek itu telah diwariskan, tentu saja dipilih yang ampuh-hampuh saja. Sebelum menjadi murid Bu Beng Lokai, sebagai putri ayah ibu pendekar sakti, tentu saja sejak kecil Sumalian telah menerima gemblengan orang tuanya, maka tentu saja ia kini telah memiliki ilmu silat yang hebat. Menghadapi serangan kakek pendek botak, ia tidak menjadi gentar atau gugup, hanya merasa gemas karena kakek itu ternyata seorang yang benar-benar tidak sopan, begitu menyerang hendak mencengkeram buah dadanya. Dengan gerakan amat lincah ia pun melangkah mundur mengelak sehingga dua tangan kakek itu yang tadi mencengkeram dada dan kepala, tidak dapat menjangkaunya dan sebagai sambutan, kakinya melayang tinggi dari samping mengarah buka lawan. Kakek pendek itu terkejut juga ketika mendadak gadis itu selain dapat menghindarkan cengkeramannya, juga membalas dengan tendangan yang demikian kuat dan cepatnya. Akan tetapi dia tidak mengelak, melainkan memutar lengan kanannya ke kanan untuk menangkap kaki giri gadis itu yang menyambar ke arah mukanya dari samping. Sumalian cepat-cepat menarik kembali kakinya, maklum bahwa lawannya amat lihai sehingga dari keadaan terserang dapat mengubah kedudukan penyerang. Dan kakek itu pun tertawa bergelak melihat gadis itu menarik kembali kakinya. Hahaha, kakimu kecil dan indah, harum pula dia memuji dengan nada mengejek. Tentu saja Sumalian menjadi marah bukan main, akan tetapi gadis ini memang pandai sekali menyembunyikan perasaannya, bahkan dia pun tersenyum mengejek. Hem, tua bangka buruk dan busuk. Mukamu demikian jelek dan kotor sehingga untuk menjadi penjilat kaki pun belum cukup berharga. Begitu melihat metu kakek itu terbelalak dan mukanya menjadi merah karena marah mendengar penghinaan itu, Sumalian sudah menerjang dengan pukulan tangan kiri ke arah ubun-ubun kepala kakek pendek itu sedangkan tangan kanannya menampar ke arah dada. Gerakannya amat cepat dan kuat. Pukulan ke arah ubun-ubun itu dilakukan dengan kelima jari dibentuk paruh meruncing, seperti paruh seekor burung garuda mematuk ubun-ubun yang botak itu. Tangan yang berjari bungil ini jangan dipandang ringan karena pada saat itu dipenuhi tenaga suatim sinkang yang membuat hawa yang menyambar dari tangan itu terasa dingin sekali dan kalau sampai ubun-ubun kepala itu terkena hantaman ini, tentu akan berlubang atau setidaknya tentu isinya akan terguncang hebat dan orangnya tewas. Juga tamparan yang ke arah dada itu bukan main-main, melainkan mengandung tenaga dasyat sehingga sekiranya mengenai sasaran, tulang-tulang iga akan patah-patah dan jantung di dalam dada dapat copot karena guncangannya. Hiyaah, kakek itu sekarang terkejut dan sambil mengeluarkan seruan ini, dia melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik. Akan tetapi, gerakan sumalian luar biasa cepatnya, disusulnya tubuh yang berjungkir balik itu dan kini tangan kanannya menghantam pula dari atas. Kakek itu yang baru saja berjungkir balik, tidak sempat pula untuk mengelak dan terpaksa dia pun mengangkat lengan kiri menangkis. Duh! Dua lengan bertemu dan akibatnya, tubuh kakek itu lalu bergulingan sambil menggigil kedinginan. Suat Im Sin Jiu serunya kaget. Hem, baru engkau mengenal kesaktian keluarga Pulau Es, ya? Nah, terimalah ini bentak sumalian dan dengan cepatnya ia pun menerjang terus, sekali ini tubuhnya merendah sampai hampir menelungkup dan tiba-tiba saja tubuh itu mencelat ke atas, kedua tangan mendorong dan sekali ini ia mempergunakan tenaga sakti yang diwarisi dari gurunya, yaitu tenaga inti buni. Serangan yang dilakukan dengan lebih dahulu menjatuhkan diri ke atas tanah ini sama sekali tidak terduga oleh lawan sehingga kakek itu terkejut dan tidak sempat mengelak. Dia kembali harus menangkis dan kini, maklum akan kelihayan gadis itu, dia menangkis dengan kedua tangan didorongkan sambil mengerahkan seluruh tenaga singkangnya. Des! Hebat sekali pertemuan tenaga itu dan akibatnya, tubuh yang pendek itu terjengkang dan kembali bergulingan. Namun Hok yang cu sudah meloncat bangun dengan cepat, mukanya agak pucat dan di tepi mulutnya nampak darah. Ternyata pertemuan tenaga singkang melalui dua telapak tangan tadi telah mengguncangkan tubuhnya dan membuat dia terluka di sebelah dalam tubuh sehingga muntahkan darah segar. Kemarahan dan penasaran membuat kakek itu lupa diri dan dia sudah meloloskan sabuknya, sabuk kulit yang ujungnya dipasangi pisau beracun. Dua orang kakek gak tadinya merasa kaget, kagum dan gembira bukan main melihat betapa keponakan mereka itu mampu menandingi, bahkan membuat kakek pendek botak itu dua kali roboh bergulingan. Tetapi kini mereka merasa khawatir lagi melihat betapa Hok yang cu melolos senjata sabuk yang mengerikan itu karena mereka dapat melihat betapa kedua batang pisau yang ujungnya menghitam itu tentulah mengandung racun. Juga mereka melihat betapa nenek Heksim Kui Bok ini juga memutar tongkatnya. Maka mereka pun cepat saling memberi tanda dan keduanya sudah mencabut pedang dan meloncat ke depan, menghadang nenek buruk itu. Lian Ji, apakah hengkau memerlukan pedang teriak gak jitkong pada keponakannya? Akan tetapi Sumalian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Paman, menghadapi tua bangka yang sudah mau mampus ini perlu apa menggunakan pedang? Sebaiknya kedua paman mundur dan menonton saja, biarlah aku yang akan menghajar sepasang anjing tua betina dan jantan ini sampai mereka lari terbirit-birit menyembunyikan ekor di selangkangnya. Bocah sombong lihat senjata kumentak hok yang cuyang kembali menyerang penuh semangat walaupun tadinya dia sudah merasa gentar. Kini dia marah sekali dan masih belum mau melihat kenyataan, belum mau percaya bahwa dia kalah oleh gadis muda. Juga nenek Heksim Kuibo menerjang ke depan dengan tongkat hitamnya, akan tetapi dua orang kakek kembar telah menyambutnya dengan pedang mereka. Maka terjadilah perkelahian mati-matian antara nenek buruk itu melawan dua orang kakek kembar yang memainkan pedang mereka dengan cepat dan saling membantu. Serangan sabuk berujung pisau beracun itu sangat berbahaya, namun dengan tenang Sumalian menggerakkan kakinya dan ia sudah mempergunakan langkah-langkah ajaib dari ilmu Sempo Chin Keng yang luar biasa. Jangankan baru diserang oleh satu orang yang bersenjata sabuk berpisau? Dengan ilmu langkah ajaib ini, yang sudah dikuasainya dengan baik, bahkan Sumalian akan berani memasuki barisan senjata dengan tangan kosong, mempergunakan kelincahannya dan keampuhan ilmu langkah-langkah ajaib itu. Dengan mudah dia menghindarkan diri dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh kakek pendek botak, bahkan dapat membalas dengan tamparan atau tendangan yang membuat kakek itu kadang-kadang terdesak hebat. Pengeroyokan kedua orang kakek kembar gak terhadap nenek itu membuat heksim kuibu repot juga. Biarpun tingkat kepandainya lebih tinggi tingkatnya dibandingkan masing-masing pendekar gak itu, akan tetapi ketika mereka maju berbareng sebagai bengsan sianeng, nenek itu kewalahan juga. Dua orang kakek kembar ini selain memiliki dasar ilmu silat yang tinggi dan ampuh, juga kalau maju berdua seperti satu orang yang berbadan dua saja. Mereka dapat bergerak otomatis saling bantu sehingga seperti seorang lawan yang berkepala dua dan berkaki tangan empat. Harus diakui bahwa biarpun mereka lebih dahulu mempelajari ilmu silat dibandingkan Sumalian, namun pada waktu itu tingkat kepandain Sumalian jauh melampaui kedua orang pamannya. Hal ini adalah karena memang bakat gadis itu jauh lebih besar, juga karena kedua orang saudara kembar ini belum menguasai inti dari ilmu-ilmu silat tinggi ayah mereka. Walaupun demikian, karena maju berdua, cukup merupakan lawan yang amat lihai dan kuat. Dengan ilmu pedang pengacau langit, Lotian Kiam Sud, mereka berdua dapat membendung gelombang serangan tongkat Heksim Kuibo, bahkan dengan pedang mereka, kini Beng San Siang Eng mulai mendesak nenek yang menjadi reput dan harus terus main mundur, gelisah sekali melihat betapa teman yang diandalkannya, si pendeta pendek itu, juga terdesak hebat oleh gadis yang amat lihai itu. Perkelahian antara Sumalian dan Hok Yang Chu memang berat sebelah. Kepandain gadis itu memang jauh lebih tinggi dan wataknya yang nakal dan jenaka membuat Sumalian sengaja mempermainkan lawan. Kalau dia menghendaki, tentu saja sejak tadi dia sudah mampu merobohkan lawan, bahkan kalau perlu membunuhnya, akan tetapi dasar gadis yang memiliki watak aneh dan kadang-kadang suka ugal-ugalan, maka dia pun lebih senang mempermainkannya. Tiba-tiba terdengar suara seruan kanak-kanak, M.C. Lian, hajar setan pendek itu, M.C. Sumalian menengok. Ternyata Saul Wilian menggandeng tangan Gak Chiang Hun telah muncul di ambang pintu depan. Wanita itu tentu saja merasa khawatir mendengar suara perkelahian di luar dan sampai lama tiada tanda kemenangan di pihak suaminya. Maka sambil menuntun tangan putranya ia pun keluar untuk menonton. Ketika ia melihat betapa suaminya mengeroyok nenek buruk itu, sedangkan keponakan wanita itu dengan tangkasnya mampu menandingi kakek bersabuk itu dengan tangan kosong saja, hati Huy Lian menjadi kagum dan girang bukan main. Jelas bahwa di situ tidak ada musuh lain kecuali dua orang itu. Maka ia pun cepat mencabut pedangnya dan meninggalkan putranya di ambang pintu. Ia sendiri cepat meloncat dan membantu suami-suaminya untuk mengeroyok Heksin Kuibo. Melihat betapa Sumalian menandingi kakek pendek sambil berloncat cepat dan aneh dan gadis itu tersenyum-senyum mengejek, Chiang Hun menjadi gembira dan berseru kepada gadis itu untuk menghajar lawannya. Pada waktu Sumalian menengok, kesempatan ini digunakan oleh Hock Yang Chu untuk menyerangnya dengan hebat. Sabuknya bergerak cepat bagai kilat dan sebatang pisau beracun meluncur ke arah tenggorokan gadis itu. Cepat bukan main serangan ini dan tahu-tahu pisau itu telah terbang menyambar ke arah tenggorokan Sumalian yang berkulit halus mulus dan putih bersih. Namun Sumalian tahu akan hal ini. Dia teringat akan seruan Chiang Hun, maka kini tangannya menangkis, dan jari-jari tangannya yang kecil mungil itu menjentik ke arah pisau. Teringkok. Pisau itu terpental, membalik dan terdengar kakek ini berteriak kesakitan ketika pisau yang membalik itu tahu-tahu telah melukai pundaknya. Sebuah tendangan membuat tubuhnya yang tersentak kaget ini terlempar dan jatuh terbanting lalu bergulingan. Kuibo, lari teriaknya. Dan tanpa menanti jawaban temannya lagi, dia pun terus menggelinding ke pekarangan depan dan meloncat bangun lalu melarikan diri menghilang ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, Heksim Kuibo yang memang sudah terdesak oleh kedua orang kakek kembar itu, menjadi semakin repot ketika Huilian maju membantu dua orang suaminya. Tingkat kepandayan Huilian tidak banyak selisihnya dengan tingkat suaminya. Apalagi ketika ia melihat betapa temannya semakin terdesak. Ketika Ho Yang Chu terkena pisau beracunnya sendiri, hanya beberapa detik kemudian pedanggak Jip Kong juga sudah melukai pangkal lengan kanannya, dan tendangan Huilian juga telah mengenai pahanya. Maka ia pun terhuyung ke belakang dan mendengar seruan temannya, dia pun langsung meloncat ke pekarangan dan menghilang di dalam kegelapan malam. Kejar mereka Huilian berseru, siap untuk mengejar. Akan tetapi sebuah tangan yang halus menyentuh tangannya. Sebaliknya tidak usah, bibi. Musuh yang sudah melarikan diri tidak perlu dikejar, apalagi dalam gelap begini. Mereka adalah orang-orang yang curang dan berbahaya. Pula, menurut kata ayah, keluarga Pulau Es tidak pernah memusuhi orang-orang golongan hitam, hanya menentang perbuatan mereka yang jahat. Kalau mereka tidak menyerang, tidak perlu dilayani. Iya benar. Mari kita masuk saja, kata Gak Jip Kong dan mereka lalu memasuki rumah dan menutup daun pintu depan dengan rapat. Wah, Enci Lian sungguh hebat. Kakek pendek yang lihai itu dijadikan bola olehnya, kata Chiang Hun gembira. Itulah hasilnya kalau belajar dengan baik dan tekun, kata Huilian kepada putranya. Engkau harus meniru Enci Mlu. Sumalian, kami berterima kasih sekali karena kalau tidak ada engkau, entah bagaimana jadinya dengan kami berempat. Ah, Bibi, kita adalah orang sekeluarga sendiri, tidak perlu bersikap sungkan. Pula, kurasa dua orang penjahat tadi tidak akan mudah saja mengalahkan Bibi dan Paman berdua. Sudahlah, Lian Ji, tidak perlu memuji kami. Yang jelas, kami berdua sudah ketinggalan jauh dalam ilmu silat dibandingkan denganmu dan biarlah kami akan berlatih dengan lebih tekun. Akan tetapi, setelah urusan yang mengganggu kami ini dapat dihindarkan, sekarang engkau harus menceritakan keperluanmu datang berkunjung ini. Sumalian menarik napas panjang. Memang sejak tadi selalu ditahannya berita yang tidak menyenangkan itu karena keluarga ini sedang menghadapi ancaman bahaya. Dan setelah kini bahaya itu lewat, tentu saja ia harus menceritakannya. Aku datang berkunjung karena diutus oleh Kong Kong, Paman. Beliau meminta supaya Paman berdua dan sekeluarga suka datang menengok beliau karena pada waktu ini Kong Kong sedang menderita sakit. Ayah sakit dua orang kakek kembar itu berseru hampir berbareng. Lian Ji, kenapa tidak dari kemarin engkau memberitahu kami gak jit Kong menegur dengan muka sedih? Ayah sakit apakah, Sumalian sambung gak goat Kong? Aku memang menahan berita ini ketika melihat keluarga Paman terancam bahaya agar jangan menambahi gelisah. Sebetulnya, penyakit Kong Kong adalah penyakit biasa, yaitu kelemahan setiap orang yang usianya sudah terlalu tua, demikian menurut keterangan Kong Kong sendiri. Karena itu, diharap agar Paman sekalian suka berkunjung ke sana sekarang juga. Ah, ayah! Kedua orang kembar itu merasa gelisah dan berduka, mengingat betapa selama ini mereka gagal mencari ayah mereka. Sampai kurang lebih sepuluh tahun semenjak ayah mereka meninggalkan puncak telaga warna, mereka tidak pernah mendengar tentang ayah mereka lagi, apalagi melihatnya. Di mana dia tanya Gak Jit Kong. Jauhkah dari sini? Tidak jauh, hanya di lareng Cirlingsan, pegunungan itu nampak dari sini kalau siang hari, Paman. Dua orang kembar itu terkejut dan girang. Ternyata ayah mereka berada di gunung sebelah. Malam itu mereka tidak tidur lagi dan mereka berdua bertanya tentang ayah mereka dan mereka berdua terharu bukan main mendengar betapa ayah mereka kini berjuluk Bubeng Lokai, pengemis tua tanpa nama, dan bahkan ketika untuk pertama kalinya bertemu dengan Sumalian, kakek itu seperti seorang jembel tua yang kotor dan tidak waras. Ayuh, akulah yang berdosa terhadap ayah mertuaku, tiba-tiba Huilian menangis ketika melihat betapa dua orang suaminya berlinangan air mata. Akulah yang membuat kalian berdua menjadi anak-anak yang tidak berbakti, membuat hati ayah kalian menjadi merana dan kecewa. Huilian menangis sesenggukan. Dia tidak dapat menahan kesedihannya lagi dan dia pun merangkul putranya. Chiang Hun kemudian ikut menangis pada saat melihat betapa ibunya menangis sedih. Melihat sikap istri mereka itu, Beng San Siang Eng menjadi terharu dan wajah mereka diliputi kedukaan. Huilian, kamilah yang bersalah terhadap ayah kata Gak Jit Kong. Engkau tidak bersalah, dan biarlah nanti kami yang akan mohon ampun kepada ayah, sambung Gak Goat Kong. Sumalian adalah seorang gadis yang memiliki perasaan yang pekat, mudah tersentuh sehingga ia mudah riang gembira dan jenaka, akan tetapi mudah pula terharu. Melihat Huilian menangis, diikuti putranya, dan melihat pula sikap dua orang kakek kembar itu yang gagah perkasa dan masing-masing mengakui kesalahan dengan istri mereka, Ia pun merasa terharu sekali sampai kedua matanya menjadi basah. Ia dapat merasakan cinta kasih yang besar antara dua orang kembar itu dengan istri mereka. Keadaan mereka itu memang amat ganjil bagi Sumalian dan ia tidak dapat menyelaminya, namun ia dapat merasakan kasih sayang yang amat mendalam di dalam keluarga orang kembar ini. Paman dan Bibi, harap kalian jangan berduka. Ketahuilah bahwa Kong Kong seringkali membicarakan tentang Paman dan Bibi dengan sikap yang amat mencinta dan rindu. Dari kata-katanya aku dapat memastikan bahwa beliau sama sekali tidak marah kepada kalian, apalagi membenci. Mendengar ini, dua orang saudara kembar itu memandang kepada Sumalian dengan sinar mata penuh harapan. Sumalian, benarkah kata-katamu barusan ataukah hanya hiburan belaka untuk kami tanya Gak Goat Kong? Paman, mana aku berani membohong? Sudahlah, mari kita semua berangkat. Andai kata ayah marah-marah kepada kita sekalipun, hal itu sudah sepatutnya dan kita hanya bisa minta maaf kepadanya. Yang penting, kita dapat bertemu dan menghadap ayah. Air, Lianji, betapa selama bertahun-tahun ini kami bersusah payah mencari ayah, namun selalu gagal, kata Gak Jit Kong. Konflik atau pertentangan yang terjadi antara kita dengan orang lain, sama sekali tidak dapat diatasi dengan prasangka, dengan sikap ingin benar sendiri dan ingin menang sendiri. Konflik akan makin memuncak kalau kita saling menilai keadaan orang lain itu, karena penilaian selalu dipengaruhi keadaan hati seseorang, didasari rasa suka dan tidak suka yang timbul dari si aku yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kalau kita sedang bertentangan dengan seseorang, biasanya kita selalu menilai orang itu, segala sikap dan perbuatannya terhadap kita yang tentu saja menimbulkan nilai buruk karena orang itu kita anggap merugikan. Penilaian ini akan menambah tebalnya kebencian dan permusuhan. Akan tetapi, cobalah kita mulai mengarahkan pengamatan kepada diri kita sendiri, sikap dan perbuatan kita sendiri tanpa penilaian, tetapi dengan pengamatan yang waspada, tanpa memihak, menyalahkan atau membenarkan diri sendiri. Maka, akan nampak jelas bahwa segala sebab yang mengakibatkan pertentangan, sebagian besar terletak dalam diri kita sendiri masing-masing. Pengamatan terhadap diri ini akan dapat mendatangkan perubahan, dan ini menghapus pertentangan, sebab konflik keluar hanyalah pencerminan dari konflik yang terjadi dalam diri sendiri. Pengamatan kita terhadap diri sendiri, setiap saat, akan mengubah semua ulah kita terhadap orang lain, tidak mudah matuk kita dibutakan oleh nafsu belaka, tidak mudah kita menjadi matuk gelap. Seperti dikatakan orang-orang bijaksana di zaman dahulu bahwa musuh yang paling kuat, paling berbahaya, paling licik, adalah diri sendiri, pikiran sendiri. Setan pemujuk dan penipu bukan berada di luar diri kita sendiri. Karena itu, pengamatan yang waspada terhadap diri sendiri akan melumpuhkan setan ini. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah keluarga Beng San Siang Eng yang terdiri dari dua orang suami, satu istri dan satu anak itu, mengikuti Sumalian, menuju ke pegunungan Chin Ling San yang luas dan mempunyai banyak bukit-bukit. Di satu di antara lereng bukit inilah kini tinggal Bubeng Lokai. Bukit itu mempunyai sumber air dan tanahnya amat subur, penuh dengan pohon-pohon besar. Di tengah sebuah di antara hutan-hutan yang memenuhi bukit yang merupakan anak bukit pegunungan Chin Ling San ini terdapat sebuah pondok. Tidak besar, hanya terbuat dari kayu-kayu pohon besar, dan memiliki dua buah kamar saja. Namun pondok itu terawat bersih, dan di depannya bahkan terdapat sebuah taman bunga yang indah. Inilah tempat tinggal Bubeng Lokai bersama dua orang muridnya, yaitu Sumalian dan Paulisian. Muridnya yang bernama Sumalian telah kita kenal, dan Sumalian masih terhitung cucu keponakannya sendiri, atau lebih tepat, cucu keponakan mendiang istrinya. Ada pun muridnya yang kedua, juga seorang gadis yang bernama Paulisian, usianya sebaya dengan Sumalian, hanya lebih muda beberapa bulan saja. Seperti Sumalian, Paulisian ini juga tekun belajar silat dan kini telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Ia juga cantik manis, dengan tahil alat kecil di dagunya yang meruncing, menambah manis. Tetapi, wataknya sungguh jauh berbeda dengan Sumalian. Jika Sumalian seorang gadis lincah, jenaka gembira yang kadang-kadang ugal-ugalan, dengan pakaian yang menyentrik dan senaknya, sebaliknya Paulisian adalah seorang gadis yang cantik dan halus gerak-geriknya, sopan santun tutur katanya, dan biarpun pakaiannya juga sederhana dan tambal-tambalan seperti pakaian gurunya dan pakaian Sumalian, namun potongan pakaian itu rapi dan sopan. Di dalam kisah Suling Naga telah diceritakan betapa Paulisian ini adalah seorang keturunan bangsawan tinggi. Mendiang ayahnya adalah seorang menteri, seorang bangsawan tinggi yang berjiwa satria. Pada waktu Po Tong Ki, demikian nama menteri itu, masih duduk sebagai menteri pendapatan, ia telah bentrok dengan pembesar tinggi H.O. Useng, Taekam, orang kebiri, yang menjadi kekasih kaisar dan karenanya mempunyai kedudukan yang amat tinggi dan kekuasaan yang tak terbatas. Dalam bentrokan inilah Po Tong Ki kena fitnah dan bahkan terbunuh oleh kaki tangan H.O. Useng yang bersekutu dengan datuk-datuk sesat dari golongan hitam. Seluruh keluarganya lalu terbasmi dan ditangkap sebagai pemberontak karena difitnah, kecuali Paulisian, puteri menteri itu yang dapat diselamatkan oleh Bu Beng Lokai. Ketika peristiwa itu terjadi, Paulisian baru berusia 12 tahun dan bersama Sumalianya lalu diajak pergi oleh Bu Beng Lokai sebagai mulidnya. Kini Lisian telah berusia 20 tahun, dan selama 8 tahun itu ia ikut bersama guru dan sucinya, kakak seperguruannya, merantau, hidup menempuh kesulitan dan kekerasan serta kekurangan. Dan akhirnya, 2 tahun yang lalu, gurunya menetap di dalam hutan di lareng bukit pegunungan Chin Lingsan itu. Lisian, seperti juga Sumalian, sangat sayang kepada gurunya, karena selain sebagai penyelamat dirinya, juga Bu Beng Lokai adalah satu-satunya orang yang melindungi dan menyayangnya. Seperti juga Sumalianya tidak menyebut suhu, guru, kepada Bu Beng Lokai, Melainkan Kong Kong, kakek, dan hal ini diterima dengan senang oleh kakek itu karena dia merasa seolah-olah putri menteri itu adalah seorang cucunya sendiri, seperti Sumalian. Dan hubungan antara Sumalian dan Paulisian juga akrab sekali karena mereka hidup berdua di bawah asuhan kakek sakti itu sehingga mereka seolah-olah dua orang kakak beradik saja. Ketika melihat kakek itu makin lemah karena usia yang tua, sudah mendekati 100 tahun, nampak semakin malas dan lebih sering bersemedi atau tidur, mulailah kedua orang kakak beradik seperguruan itu merasa khawatir. Akhirnya kakek yang gagah itu pun harus mengalah dan mengakui keunggulan Seng Waktu. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir, sedikit demi sedikit akan lenyap ditelan Seng Waktu. Demikian pula kehidupan manusia. Seng Waktu akan menelan manusia sedikit demi sedikit melalui usia. Tanpa terasa manusia mendapatkan dirinya makin tua, makin dekat dengan saat akhir di mana dia harus mengakui kelemahan dirinya, mengakui betapa kehidupan ini tidaklah abadi, dan kematian akan menjemputnya dan mengakhiri segala perjalanan hidupnya. Ketika kakek itu lebih banyak berbaring dengan lemah, dan seringkali mengigau dalam tidur memanggil-manggil nama kedua anak kembarnya, Sumalian lalu memberanikan diri mengajukan usul kepada kongkongnya, setelah berunding dengan sumuinya, Lysian. Kongkong, bagaimana kalau aku pergi ke bengsan dan menemui kedua orang paman Gak Jitkong dan Gak Goatkong, memberitahu mereka bahwa kongkong berada di sini dan mengajak mereka untuk datang ke sini. Demikian usulnya sambil duduk di tepi pembaringan kakek itu, sementara itu Lysian memijati kaki gurunya. Kakek itu membuka matanya dan sejenak sepasang metu itu mengeluarkan sinar, akan tetapi menjadi redup kembali, kemudian dia menghela nafas panjang dan terdengar kata-katanya, seperti kepada diri sendiri, hanya lirih saja. Ah, mereka tidak akan mau datang menengoku, mereka telah melupakan ayah mereka. Melihat, sikap kongkongnya ini, Sumalian lalu berunding dengan sumuinya dan polisian juga merasa setuju untuk mengundang putra kembar guru mereka itu. Akhirnya diputuskan bahwa Sumalian akan pergi mengabarkan kepada bengsan siangeng, sedangkan polisian tetap tinggal di rumah itu untuk menjaga dan melayani semua keperluan gurunya. Setelah Sumalian pergi dan pada suatu pagi bu Beng Lokai menanyakan kepada Lysian kemana perginya sucinya itu, Lysian terus terang mengatakan bahwa sucinya itu pergi ke bengsan untuk mengundang bengsan siangeng. Wajah kakek itu nampak berseri dan sinar matanya penuh harap sehingga dianggiam Lysian merasa terharu dan bersyukur bahwa sucinya mempunyai pendapat yang amat baik untuk mengundang kedua orang pendekar kembar itu. Beberapa hari kemudian, Lysian duduk di depan pondok bersama gurunya. Kakek bu Beng Lokai nampak agak segar pagi itu, dan begitu merasa tubuhnya sehat, dia pun duduk di depan pondok untuk membiarkan sinar matahari pagi memandikan dirinya. Lysian sudah selesai berlatih dan mencuci pakaian dan kini ia menemani kakek itu duduk di luar pondok. Kakek itu sudah sarapan bubur yang tadi dipersiapkan Lysian dan gadis itu duduk di atas sebuah bangku kecil, di sebelah kanan gurunya yang membuka baju atas membiarkan sinar matahari menghangatkan dadanya. Saya gembira sekali, pagi ini kongkong nampak sehat sekali, berkata Lysian sambil memandang kakek itu dengan sinar mata penuh hormat dan sayang. Bu Beng Lokai memandang muridnya itu dan tersenyum. Lysian, aku sudah lama tidak melihat engkau berlatih. Sekarang cobalah engkau mainkan lo Tian Xin Kun, aku ingin sekali melihat sampai di mana kemajuanmu. Baik, kongkong, kata Lysian. Gadis ini bangkit berdiri lalu meloncat ke tengah pekarangan depan rumah itu, di dekat taman bunga yang dirawatnya dengan amat baik bersama sucinya. Ilmu silat lo Tian Xin Kun dan lo Tian Kiam Sud memang merupakan dua buah ilmu silat tinggi yang telah disempurnakan oleh kakek itu dan merupakan inti daripada ilmu-ilmu yang diajarkan kepada dua orang muridnya. Setelah memberi hormat dengan mengepal tangan kanan dilekatkan tangan kiri yang terbuka di depan ulu hati dan menghadap gurunya, Lysian lalu bersilat. Indah bukan main gerakan gadis ini. Orangnya memang cantik, bentuk tubuhnya indah. Tubuh seorang darah yang sedang masak-masaknya, dengan pinggang ramping dan lekuk lengkung tubuh yang sempurna, penuh sifat kehalusan dan kelembutan seorang wanita, maka gerakan silat itu sungguh amat indah. Memang bu Beng Lokai yang sudah mendalami ilmu silat sampai ke intinya, menekankan segi-segi terpenting dari ilmu silat. Di dalam gerakan ilmu silat terkandung seni tari yang indah, gerakan tubuh demikian hidup dan penuh keindahan, juga mengandung seni olahraga yang menyehatkan tubuh sebab gerakan-gerakan itu memperlancar jalan darah bahkan mengendalikan hawa dan tenaga sakti dalam tubuh. Selain seni tari dan olahraga, juga mengandung pengaruh menyehatkan batin di samping ilmu bela diri. Permainan lisian memang indah sekali, juga gerakannya mantap, setiap pukulan atau tangkisan mengandung tenaga yang nampaknya halus namun sesungguhnya amat kuat karena gadis ini pun sudah menguasai penggunaan tenaga inti bumi, bahkan sudah mahir pula mempergunakan Hwi Yang Sinkang dan Suat Im Sinkang dari Pulau Es. Kecepatannya mengagumkan sehingga diam-diam Bu Beng Lokai mengangguk-angguk bangga. Keindahan, kecepatan, kekuatan, tiga hal ini sudah terwujud dalam ilmu silat yang dimainkan lisian. Ambil ranting dan pergunakan sebagai pedang, mainkan lotian kiam sut, kata Bu Beng Lokai. Tubuh gadis itu tiba-tiba berkelebat ke atas, ke arah sebatang pohon di tengah taman bunga dan ketika berkelebat kembali ke depan gurunya, ia sudah memegang sebatang ranting pohon. Sekali menggerakkan ranting itu, daun-daun yang melekat di situ rontok dan mulailah ia memainkan ilmu pedang yang diminta gurunya. Seperti juga ilmu silat tangan kosong yang tadi dimainkan dengan halus namun dengan kecepatan yang luar biasa, membuat tubuhnya lenyap terbungkus. Sinar hijau dari ranting itu, sinar bergulung-gulung yang menyelimuti tubuhnya. Melihat kemajuan muridnya ini, timbul kegembiraan hati Bu Beng Lokai dan tiba-tiba dia sudah bangkit berdiri. Lisian, mari kita latihan bersama katanya gembira. Dan kakek itu sudah meloncat memasuki gulungan sinar pada ranting pohon yang dimainkan sebagai pedang oleh gadis itu. Dia mainkan kedua tangannya dan kakinya bergerak dalam langkah-langkah ajaib Sempo Chikeng dan melihat ini, Lisian Girang bukan main. Ini menandakan bahwa gurunya itu telah sehat benar. Maka, ia pun melayani gurunya dan mereka berlatih bersama. Biarpun sudah tua dan baru saja sembuh dari keadaan tidak sehat, namun begitu tubuhnya bergerak dalam permainan silat, tubuh itu seperti mendapatkan kekuatan baru dan gerakannya lincah dan kuat. Lisian juga bersilap dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk mengalahkan gurunya. Namun, biar gurunya sudah sangat tua, bagaimanapun juga diakalah jauh dalam hal kematangan ilmu silat dan pengalaman. Tiba-tiba ujung ranting yang dimainkan sebagai pedang itu dapat tertangkap oleh tangan kanan kakek itu. Lisian mengerahkan tenaga untuk merampas kembali senjatanya, kakek itu mempertahankan. Krek-keranting itu patah-patah dan keduanya melompat ke belakang. Wajah Lisian berubah merah. Wah, Kongkong sudah sehat benar, sudah mampu mengalahkan saya dengan amat mudah, kata Lisian. Bubeng Lokai berkata setelah menghapus peluhnya yang membasahi tubuh atas itu dengan bajunya. Lisian, pada saat lawan berhasil menangkap senjata, kesempatan itulah yang teramat baik untuk menyerangnya. Biarkan ia kegirangan karena berhasil menangkap senjatamu sehingga dia lengah. Dan pada detik itu pula muncul kesempatan yang teramat baik untuk merobohkannya. Maksud Kongkong, saya tidak seharusnya mengerahkan tenaga untuk coba merampas kembali senjata yang sudah tertangkap, tetapi menggunakan saat itu untuk menyerang lawan dengan tangan kiri? Kakek itu mengangguk. Benar, tertangkapnya senjatamu merupakan pancingan yang tidak disengaja dan dapat berhasil baik. Lawan akan lengah dan saat itu engkau dapat mempergunakan tangan kiri atau kakimu untuk menyerangnya. Ini berarti membiarkan kemenangan datang melalui kekalahan. Kelihatannya saja engkau sudah kalah karena senjatamu tertangkap, akan tetapi kekalahan itu justru membuka kesempatan bagimu untuk memperoleh kemenangan. Mengertikah engkau? Saya mengerti, Kongkong. Nah, bagus. Bagaimanapun juga, engkau sudah memperoleh kemajuan yang cukup baik. Tentu selama aku mengasuh dan tak mampu mengawasimu, engkau terus berlatih dengan giat. Ah, betapapun kerasnya saya berlatih, masih sukar bagi saya untuk mengimbangi kemajuan suci, Kongkong. Kakek itu tersenyum. Bukan salahmu. Sumalian memang berbakat sekali, dan selain itu, ingatlah bahwa ia keturunan langsung dari ayah mertuaku, pendekar super sakti Sumahon dari Pulau Es. Bahkan ayah ibunya juga merupakan sepasang pendekar yang sakti. Sejak kecil ia sudah digemleng ayah ibunya dan ketika ia menjadi muridku, ia telah memiliki dasar yang kuat sekali, berbeda dengan engkau yang ketika itu belum pernah mempelajari ilmu silat sama sekali. Ilmu kepandayan silat mendiang ayahmu, Menteri Pong Tongki itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan tingkat ilmu silat ayah ibu Sumalian. Ketahuilah, Liesian, bahwa ilmu-ilmu dari Pulau Es amat tinggi dan karenanya tidak mudah dikuasai dengan sempurna. Misalnya saja Hui Yang Sinkang dan Suat Im Sinkang yang pernah kau latih itu, kiranya sekarang sukar mencari orang yang mampu menguasainya sesempurna mendiang ayah mertuaku. Mungkin hanya Sumaceng Liong ayah Sumalian saja yang saat ini memiliki tingkat paling tinggi dalam hal ilmu silat keluarga Pulau Es akan tetapi, Tapi, bekalmu sudah lebih dari cukup. Kalau engkau giat berlatih dan ditambah pengalaman-pengalamanmu nanti, kiranya engkau tidak akan tertinggal terlalu jauh. Eh, mengapa Sumalian belum juga pulang? Liesian masih duduk bersilah di atas batu datar untuk mengatur pernafasan, memulihkan tenaga setelah latihan tadi. Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu, ia pun menjawab. Menurut perhitungan Lian Suci, mestinya kemarin ia sudah pulang. Saya kira hari ini ia akan pulang, Kong-kong. Kakek itu mengangguk-angguk, lalu duduk bersilah pula di atas batu datar lain yang banyak terdapat di pekarangan itu. Aku harus mengasuh, sedikit latihan tadi melelahkan tubuhku, akan tetapi juga amat mengembirakan dan memberi semangat. Katanya. Dan tidak lama kemudian, Bu Beng Lokai sudah tenggelam dalam semerinya.